Jembatan gantung di Kecamatan Muara Lakitan yang menghubungkan tiga desa ini rusak setelah diterjang banjir luapan sungai Musi. Rusaknya jembatan, membuat jalur lalu lintas tiga desa terganggu. Rusaknya jembatan membuat warga menggunakan perahu untuk menyeberang. Akibat air meluap lah. Jadi untuk aktivitas masyarakat sendiri terganggu ya Pak? Terganggu lah. Apa yang kita harapkan kepada pihak pemerintah untuk dengan adanya jembatan yang rusak ini Pak? Belum ada tanggapan dari pemerintah. Belum ada ya Pak ya? Ada berapa desa di dalam itu Pak? Ada tiga desa Pak ya. Sementara itu Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Selatan PUPR mengirimkan prasarana di beberapa titik banjir. Bantuan yang diberikan hidran umum, mobil tangki air berkapasitas 2.000 liter per detik, serta dam truk dan sejumlah petugas. Berdasarkan instruksi dari pusat, bahwa kami harus melakukan pasca bencana di Kabupaten Musi Rawas. Dan sekarang kami sudah menurunkan 8 buah HU, kemudian menggerakkan 2 buah mobil MTA, mobil tangki air, dan dilengkapi dengan 1 dam truk. Serta ada 8 orang, taruna tangga percana, Kabupaten PPR yang siap siaga dalam rangka pendongan pasca bencana di Kabupaten Musi Rawas. Dampak dari luapan Sumai Musi, yang mengganggu pemukiman warga ini menyebabkan sejak 4 hari terakhir, warga tak lagi mendapatkan air bersih. Tim Liputan, Kompas TV, Musi Rawas, Sumatera Selatan.